Sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jaya Haji Baha Udin Mundari atau Setiba, Kabupaten Sumenep, Madula, Jawa Timur, turun jalan untuk menggalang dana bagi warga paliat, kepulauan Sapeken, Ainur Yassin, penderita tumor dan kanker yang sudah akun. Penggalangan dana tersebut berlangsung di jalan Sumenep selama 2 hari sampai 29 September 2018. Penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada Ainur Yassin yang saat ini tengah berjuang menghadapi penyakit tumor dan kanker ganas yang dideritanya. Koordinator mahasiswa Setiba, Madura, Ali menjelaskan bahwa penggalangan dana tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan kepada penderita penyakit tumor dan kanker ganas yang diderita Ainur Yassin, warga asal kepulauan Sapeken tersebut. Meski dalam penggalangan dana yang dilaksanakan di alun-alun kota Sumenep, masih sedikit masyarakat yang antusias memberi bantuan. Namun, mahasiswa Setiba, Madura, berharap masyarakat Sumenep sadar dan mampu dalam berpartisipasi membantu warga pengidap tumor dan kanker yang ada di Kabupaten Sumenep. Pertama, Ali Mural Fahrudi. Penggalangan dana untuk bantuan kemanusiaan. Untuk? Di sebeken? Di sebeken. Ya harapan kami yang masuk, untuk masyarakat Sumenep, masyarakat Sumenep, maksudnya lebih sehat lah. Jika ada masyarakat yang sakit, cepat-cepat, bisa diatasilah oleh pemerintah. Kepedulian yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa kampus Setiba, Madura, mampu mengajak masyarakat Sumenep dalam ikut berperan dalam membantu warga dari Kepulauan Sapaqen yang saat ini tengah dirawat di RSUD Muhammad Anwar Sumenep akibat penyakit tumor dan kanker tersebut. Dari Sumenep, Jawa Timur, Mahendra Madura Channel mengabarkan.